Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hey friends, welcome back to my channel So, gimana kabar kalian? Baik kan? Jadi, kali ini aku bakal bikin video tutorial lagi nih Jadi, tutorial kali ini gimana caranya kita belanja di Sofi lewat Indomaret Nah, karena banyak banget dari kalian yang di komentar tuh nanyain kayak gitu Kak, aku pengen belanja di Sofi tapi pembayaran lewat Indomaret Tapi aku gak tau caranya nih, Kak, dan lain sebagainya Jadi, aku bakal kasih tutorialnya buat kalian ya So, tetep stay tune Nah, sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa dulu dong buat di like, komen, dan subscribe channel ini Karena subscribe itu gratis Jadi, tolong banget ya buat kalian dukung terus channel aku dengan cara subscribe Nah, ini aku udah ada di check out pesanan ya Jadi, sebelum kita check out pesanan kita Ingat ya, kalian siapa tau mau cantumin pesan buat si penjualnya Silahkan kalian cantumin di bagian pesan Terus, kalau misalkan kalian udah Kita pilih ke metode pembayaran Klik metode pembayaran Nah, disini kalian bisa pilih sesuka kalian Bisa transfer bank, kartu kredit, atau yang lainnya Tapi, karena ini aku mau ngasih tutorial bayar ke Indomaret Jadi, aku klik yang Indomaret Terus, konfirmasi Nah, itu udah terpilih kan Metode pembayaran Indomaret atau Ceriamat Nah, terus setelah itu Kita langsung buat pesanan Klik buat pesanan Nah, udah dapet nih kode pembayarannya Buat kita bayar di Indomaret Jadi, langsung aja yuk kita ke Indomaret Buat kasih tau ke kalian Gimana sih caranya belanja di Sopi Dengan pembayaran di Indomaret Yuk, check it out Oke, aku udah ada di mesin pembayaran nih Yuk, yang pertama kita klik payment point Lalu, klik di pencarian Tulis kata Sopi Terus klik cari Terus, pilih Sopi Nah, terus masukin nomor HP kalian Disini nomor HPnya bebas kok Bisa yang di alamat ataupun yang bukan Terus, masukin kode pembayaran Yang udah kalian dapetin di aplikasi tadi Nah, tulis kode pembayarannya dengan benar ya Terus, klik lanjut Dan tunggu Tunggu ya Tadah Nah, itu udah keluar Dan disini kalian harus ngecek lagi nih Bener enggak? Kalau itu pesanan kalian Kalau memang udah bener, klik lanjut Tadah Ambil struk pemesanan anda Nah, struknya ada di bawah mesin ini Nah Kalian ambil ya struknya Lalu ke kasir untuk membayar pesanan kalian Gampang kan? Nah, gimana? Gampang banget kan caranya Jadi, kalau memang di Indomaret itu Menyediakan mesin kayak gitu Yaudah, kalian berarti kan mengharuskan kalian Untuk bayar di mesin itu kan Sebelum ke kasir Nah, jadi kalian bisa ikutin cara aku yang tadi Nah, tapi kalau misalkan Di Indomaret itu tidak menyediakan mesin Seperti itu Gampang banget Kalian langsung aja ke kasirnya Nah, gimana? Mudah kan? Semoga ini bermanfaat ya Buat kalian Dan kalian bisa paham dengan tutorial Yang tadi aku ajarkan Semoga tadi bermanfaat ya Buat kalian semua Dan siapa tahu Ada yang pengen kalian tanyain Silahkan tinggalin di kolom komentar Insya Allah Aku pasti bakal jawab kok Nah, semoga kalian Tetap suka ya Sama video aku So, thanks for watching And see you next my video Jangan lupa buat bahagia Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you So, thanks for watching